Karena tidak mampu untuk pergi ke puskesmas terdekat atau tempat vaksinasi lainnya, para penyandang disabilitas di Bangkalan Jawa Timur ditatangi ke rumahnya untuk divaksin. Para penyandang disabilitas di Bangkalan Madura Jawa Timur tidak berisau karena belum divaksin. Hari ini, kaum disabilitas didatangi ke rumahnya masing-masing untuk diberikan vaksin Moderna. Pemberian vaksin Moderna untuk kalangan disabilitas ini mempermudah serbuan vaksin untuk mereka yang tidak bisa datang ke puskesmas maupun tempat vaksinasi lainnya. Selain petugas medis dan satgas COVID-19 Kabupaten Bangkalan yang hadir untuk mendampingi serbuan vaksin untuk penyandang disabilitas, juga hadir dari pihak Kejaksaan Negeri Bangkalan yang peduli agar vaksinasi bisa merata di Bangkalan. Memang keinginan sendiri, di samping juga untuk ingin sehat dan juga terhindar dari COVID-19 yang saat ini lagi viral. Bukan hanya YouTuber saja yang viral, tapi penyakit juga viral. Serah divaksin bagaimana rasanya? Ya walaupun sebelumnya sehat, tapi tambah sehat. Ini didatangi ke sini Pak ya? Ya? Ini didatangi langsung ke rumah Pak ya? Ya, betul. Setelah serbuan vaksin untuk penyandang disabilitas ini selesai, mereka diberikan beras sebanyak 5 kg dan jenis sembako lainnya agar warga penyandang disabilitas termotivasi untuk divaksin. Gencarnya serbuan vaksin di Bangkalan berdampak pada penurunan kasus COVID-19 di Bangkalan. Dalam rangka mendukung program vaksinasi secara massal kepada masyarakat dalam bentuk door-to-door yang diselenggarakan oleh Persatuan Jaksa Indonesia, daerah Kejaksaan Negeri Bangkalan. Oke, jadi tadi mendatangi pasangan yang disabilitas ini Pak Gede, nanti bisa dijelaskan Pak Gede. Alhamdulillah, antusiasme warga untuk mendapatkan vaksin luar biasa tinggi termasuk dari kaum disabilitas. Vaksinasi ya? Betul, untuk mempercepat, untuk menyebarluaskan pelaksanaan vaksin secara massal kepada seluruh masyarakat. Tadi yang disabilitas didatangi ke rumahnya Pak Gede. Betul, betul. Dari Bangkalan, Abdurrahim, AMTV melaporkan.